selamat menikmati to my channel Rivelino sekarang kita lagi ada di Raja Ampat Kampar Riau kita mau review itu apa aja katanya Raja Ampat ini sama dengan yang ada di Papua, tapi kita pengen lihat langsung, oke jangan lupa like, share, and subscribe channel Rivelino nah guys, oke kita bisa lihat ini mirip banget dengan Raja Ampat yang ada di Papua tapi ini KW nya, versi Kampar Riau, ya guys ya yuk kita bisa lihat ini alamnya elok banget termai, kalian bisa lihat kita gak perlu jauh-jauh mau datang ke Papua karena di Kampar Riau sendiri kita punya Raja Ampat yes, jangan lupa tonton video kita sampai habis like, and subscribe hari ini kita mau review itu Raja Ampat Kampar Riau oke, boleh kita lihat langsung ternyata di Ulukasung ini ada dua puncak dan salah satunya adalah Puncak Kompe mari kita review apa itu Puncak Kompe take it out selamat menikmati selamat menikmati jadi selain kita menikmati pemandangan indah alam disini di Pulau Kes ini kita juga bisa berkemah oke oke dengan Bapak Mushelmi Bapak Mushelmi Mushelmi jadi Bapak Mushelmi nanti akan bicara sedikit tentang gimana sejarahnya Ulukasung dan Puncak Kompe Bapak Mushelmi gimana jadi awalnya Ulukasung ataupun Puncak Kompe yang berada di Desa Koto Masjid 13 Koto Kampar pada awalnya pembangunannya belum sampai ke puncak waktu itu waktu Ulukasung pertama berdiri orang itu targetnya mau mengejar air terjun di bawah Ulukasung oh jadi ada air terjun ada air terjun lebih kurang sekitar 5 meter cuma ke arahnya ke danau jadi setelah itu pengunjung datang langsung naik ke puncak ketika naik ke puncak lihatlah pemandangan di bawah mirip ke tempat jadi pengurus langsung buat jalan itu waktu itu jalan setapak baru sampai puncak setelah pengunjung tahun 2017 itu pengunjung rame setelah itu baru dibuat jalan dibuat jalan setelah itu berdiri dalam pula kompe puncak kompe jadi setelah kita lihat dari sana puncak kompe ini wah ini bisa juga nih buat yang pertama hutan-hutannya dingin di sini jadi kita selaku pengelola puncak kompe kemarin udah ingin sama kawan-kawan gak usah kita debang pohon-pohon biar tempatnya sejuk rindang tetap asri dan pun pengunjung betah berlama di sini betul-betul jadi sejarah puncak kompe ini tahun 2017 2017 2017 kita ada mulai buka di sini setelah berangsurnya pembangunan-pembangunan alhamdulillah sampai sekarang 2020 kita puncak kompe ini mempunyai tiga pulau satu puncak kompe tiga pulau pulau kais pulau pati dan pulau semut itu di bawah manajemen puncak kompe jadi nanti kalau kita mau ke pulau-pulau tersebut itu katanya bisa kita disewakan itu ya bud jadi kita mempunyai dua bud satu donat bud donat bud kita punya yang kapasitas bud yang satu 25 orang sampai 30 orang 30 orang yang bud yang kedua itu kapasitasnya 10 orang jadi kita sudah punya dua bud untuk mengelilingi danau yang ada di sini di puncak kompe ini itu kita menyewa 250 ribu bud yang kecil yang bud yang besar itu sekitar 400 ribu itu perkirakan satu jam satu jam mengeliling untuk mengelilingi pulau-pulau yang ada di puncak kompe terima kasih Bang Helmy atas penjelasannya yang pastinya kita sebagai putra daerah kita tetap ini ya kita kembangkan destinasi wisata kita disini ya kita tetap dukung juga yang pasti tetap jaga kesehatan gitu ya tetap ini protokol kesehatannya jangan lupa oke terima kasih Bang Helmy ya selamat selalu ya amin sampai disini dulu review kita puncak kompe dan ulu kaso kamparyo bye see you